Tendangan Sanji melawan Sen Itanbaron Venus Juro. Sanji merupakan anggota bajak laut Yonko Mugiwaranolofi. Sebagai koki kapal, dikenal sebagai Kuro Asino Sanji atau Sanji si kaki hitam. Karena gaya bertarungnya yang menggunakan kedua kakinya. Selain itu, dia juga dikenal sebagai salah satu pangeran Jerma dengan nama lengkap Vince Mock Sanji. Kekuatan Jerma yang ada di dalam tubuh Sanji telah aktif saat dia menghadapi Queen di pertempuran Onigashima. Tubuh dan kekuatannya benar-benar meningkat dari sebelumnya dan sukses menumbangkan Queen salah satu dari tiga all-star Kaido. Sain Itanbaron Venus Juro merupakan salah satu dari lima orang yang dikenal sebagai Gorose. Dia merupakan seorang master atau ahli berbedang. Kemampuannya begitu hebat. Diperlihatkan saat di Pulau Eget, dia dengan mudah dan cepat menumbangkan Pasifista Maktri. Venus Juro memiliki jabatan sebagai Dewa Militer Keuangan. Dalam Arc Eget, Venus Juro bersama keempat Gorose akhirnya berkumpul di Pulau Eget dan diungkap memiliki wujud Bakotsu, yaitu yokai dengan wujud kudatang korak. Dalam chapter 1113, Sanji yang sedang berlari sambil menggendong Vegapang tiba-tiba mendengar suara gadis cantik yang berteriak. Sanji menyedari, Dewa Liponi membutuhkan bantuannya. Di depannya, Sanji melihat sosok bayangan monster yang akan menyerang Franky dan Boni. Sanji dengan gagah dan berani melancarkan serangan tendangan langsung ke tubuh Venus Juro yang dalam wujud seperti hybrid dan tepat mengenai dagu membuat bagian kepala Venus Juro terhempas hingga dia memuntahkan darah dari mulutnya. Bahkan sebelum melancarkan tendangan tersebut, Sanji terlebih dahulu menahan serangan pedang Venus Juro dengan kakinya. Setelah menerima tendangan Sanji, tubuh Venus Juro terlihat seperti mengeluarkan kobaran api atau terkena kobaran api. Dan dari tubuhnya keluar wujud tengkorak kepala kuda dan langsung menggigit tubuh Sanji. Tubuh Vegapang pun terlepas dari tubuh Sanji. Raksasa Kashi dan Oimo datang menolong Sanji. Mereka berdua menangkap badan Yokei Venus Juro dan membatasi pergerakannya. Sanji berhasil terlepas dari gigitan Yokei Venus Juro. Kemudian, Dewa Liponi datang membantu dan bersiap melakukan serangan dengan teknik distorted future. Ada beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi. Seperti Sanji yang memutuskan duel satu lawan satu dengan Venus Juro. Walaupun menurut aku masih unggul Venus Juro bila dilanjutkan duel satu lawan satu dengan Sanji. Kemungkinan selanjutnya, Sanji, Oimo, Kashi, dan Boni akan maju bersama-sama melawan Venus Juro. Sedangkan Franky membawa tubuh Vegapang ke tempat aman dan melindunginya. Atau malah, Zoro dan Jinbe sampai di lokasi pertempuran. Kemudian, Zoro mengambil alih pertempuran sehingga dia otomatis duel satu lawan satu dengan Venus Juro sebagai sesama ahli pedang. Zoro merasakan aura yang kuat dari Venus Juro dan juga pedangnya. Membuat Zoro semakin berhasrat untuk duel satu lawan satu. Walaupun situasinya sudah semakin kacau, sepertinya Zoro tidak akan menyianyiakan keluang untuk duel melawan pendekar pedang kuat seperti Venus Juro. Apalagi bila Zoro mengetahui bahwa Venus Juro merupakan salah satu Gorose. Maka semakin mendidih semangat di dalam tubuhnya untuk duel lawan Venus Juro. Sanji memang memiliki kepekaan lebih terhadap suara wanita yang meminta bantuan dan pertolongan. Memang Sanji ahli dalam menggunakan Kenbun Shokuhaki. Seperti yang diungkap Ejiro Oda dalam SPS One Piece Vol. 71, Sanji dapat merasakan emosi, niat, kekuatan, dan kehadiran seseorang. Dalam chapter 1060, kelompok topi jerami sedang berada di perairan dekat Pulau Eghet dan sedang menghadapi cuaca ekstrim. Muncul sebuah pusaran medan magnet yang berupa arus laut membentuk seperti bola. Sanji mengatakan dia mendengar suara ceritan minta tolong seorang wanita dari dalam pusaran tersebut. Dan benar saja, setelah Zoro menebas pusaran air tersebut, muncullah seorang anak perempuan berusia 12 tahun. Dan iya, anak perempuan tersebut adalah Jawel Riboni, salah satu bacak laut generasi terburuk. Mundur lagi ke chapter 680 di Panghazard. Sanji mendengar tetesan air mata seorang wanita yang menetes, walaupun jaraknya jauh. Wanita itu adalah Tasiki yang sedang terluka akibat menghadapi Vergo. Sanji datang dan langsung menendang wajah Vergo. Walaupun dalam beberapa momen selanjutnya, Sanji merasakan sakit karena ada retakan di tulang kakinya saat beradu kaki dengan Vergo.